What's up men, gue Arief Jadi teman-teman, kali ini gue pengen bikin video kompilasi tentang oli samping yang punya kerak mesin yang paling bersih yang pernah gue review sampai akhir tahun 2023 ini teman-teman Dan juga gue pengen kalian ikut berpartisipasi dengan cara memberitahu gue di kolom komentar tentang 3 oli samping yang punya kerak mesin yang paling bersih yang pernah kalian pakai Dan sekarang sudah gue siapkan beberapa nama oli samping yang menurut gue punya kerak mesin yang paling tipis bahkan sangat bersih yang pernah gue review sampai saat ini teman-teman Di antaranya, yang pertama ada CTX Rev 2T teman-teman, yang waktu itu gue beli dengan harga Rp. 145.000 di Tokopedia teman-teman Yang oli ini punya material base sintetik plus ester tingkat 5 teman-teman, kalau bisa kalian lihat disini ya Synthetik 5.0 Kemudian ada LRF Pro Street Tracing yang menurut gue punya kerak mesin yang cukup dan sangat bersih menurut gue teman-teman ya Yang material base nya hanya semi sintetik dan gue beli di Tokopedia dengan harga Rp. 60.000 yang sekarang sudah naik teman-teman Kemudian ada PTT Synthetik yang waktu itu gue beli dengan harga Rp. 180.000 kurang lebih teman-teman ya di Tokopedia Dia punya material base sintetik oil dengan sertifikasi JASO FD teman-teman dan ISO LEGD Rp. 180.000 Kemudian ada BL1 Super yang material base nya gue gak tau karena juga gak ada data sheet nya teman-teman ya Dan dia cuma punya embel-embel HPTC Dan waktu itu gue beli oli ini di range harga Rp. 40.000-50.000an teman-teman Dan kemudian teman-teman ada Yamaluk Marine 2T yang oli ini adalah satu-satunya yang masuk kategori dengan kerak mesin paling bersih Yang bukan disesuaikan untuk motor jalanan teman-teman alias oli ini khusus untuk mesin speedboot atau mesin tempel teman-teman Untuk sertifikasinya ini gue kurang paham ya teman-teman ya tentang sertifikasi untuk mesin tempel Cuma yang jelas disini ada tulisannya 2GHS gue kurang paham asli Buat yang tau bisa tulis di kolom komentar teman-teman Dan waktu itu gue beli di Tokopedia dengan harga Rp. 60.000 Kalau belum naik sekarang ya Kemudian ada Showway Racing 2T teman-teman Nah ini isinya cuma 700ml dan material base nya pun gue gak tau Kemudian dia cukup wangi teman-teman Dan waktu itu gue beli di Tokopedia dengan harga kurang lebih Rp. 30.000-40.000 teman-teman Kemudian ada Elf Moto 2DX Ratio teman-teman Waktu itu gue beli oli ini di Tokopedia dengan harga kurang lebih Rp. 40.000 ya teman-teman Dan material base nya ini setau gue ya Dia ini hanya mineral oil dengan sertifikasi hanya jasuh FB dan api TC teman-teman Kemudian untuk ISO nya dia LEGB teman-teman Kemudian ada Total High Performance 500 teman-teman ya Smokeless dan Any 2T Plus ini bentuknya sama persis teman-teman Cuma bedanya disini ada Smokeless ID ya Kalau yang 2T Plus itu ya plus ID teman-teman Harus dibedain teman-teman ya Karena ini harganya lebih mahal Waktu itu gue beli di Tokopedia dengan harga Rp. 43.000 atau Rp. 45.000an Gue lupa Cuma setau gue harganya masih stabil sampai sekarang Dan dia jasuh FC Dan kemudian ada Castrol Power One Nah ini oli lawas dan setau gue sudah diskontinue teman-teman Dia hanya punya sertifikasi jasuh FC Yang dulu gue beli dengan harga hanya Rp. 60.000 teman-teman Dan sekarang sih setau gue udah naik ya Castrol Power One Kemudian ada Enviro 2T SAE 20 teman-teman Waktu itu seingat gue sih beli di Tokopedia itu harganya Sekitar Rp. 45.000an teman-teman Dan dia punya sertifikasi jasuh FC dan ISO LEGC teman-teman Oli lokal Punya Pertamina Kemudian teman-teman ada Shield 2T teman-teman ya Oli ini waktu itu seingat gue beli di harga Rp. 40.000an Dan dia sertifikasinya APTC dan juga Jasso FB teman-teman Dan dia ini punya aroma favorit banget buat gue Kemudian ada 2 merek lagi yang belum gue masukkan gambarnya Di dalam video ini teman-teman Itu Mesran OB dan juga Motul 510 2T teman-teman ya Karena botolnya hilang Dan kemudian akan gue ambil 5 merek oli samping Yang menurut gue paling bersih teman-teman ya Akan kita mulai dari nomor urut 5 teman-teman Yang mengisi nomor 5 menurut gue adalah Motul 510 2T teman-teman Kemudian diikuti oleh CTX Rev 2T yang mengisi nomor urut 4 Dan dilanjutkan oleh oli samping pendatang baru di channel gue Yaitu LRF Pro Street Racing 2T Dan yang kedua adalah Castrol Power One Dan untuk peringkat pertama oli samping yang paling bersih yang pernah gue review Sampai akhir tahun 2023 ini adalah Yamaluk Marine 2T teman-teman ya Jadi gimana pendapat kalian nih teman-teman ya Apakah sudah cukup memuaskan atau belum Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman Tapi satu hal yang gue mengerti setelah gue mencoba banyak banget pilihan oleh samping ya teman-teman ya Ternyata punya banyak pilihan itu gak selalu baik teman-teman Gak selalu baik karena itu justru kadang-kadang memusingkan kita teman-teman ya Tapi di sisi lain kalau gak ada pilihan Bukankah jadi lebih buruk kan gitu Tapi ya sudah karena gue sudah punya banyak referensi banyak pilihan Akhirnya ya salah satu kelebihannya ya gue jadi punya oli favorit teman-teman Kayak gitu Beda dengan kalau misalnya gue hanya pakai satu merek oli samping nih Makanya itu-itu aja Mau cocok atau gak cocok kita gak tahu Karena kita gak pernah pakai oli samping yang lain Kan kayak gitu Logikanya begitu Tapi ya sudah Gue akan menikmati kebingungan gue ini Gue akan menikmati kegalauan gue ini teman-teman Kenapa? Setiap gue review oli samping kok ketemu yang lebih enak Yang lebih enak, yang lebih enak, yang lebih bersih Itu sebenarnya di sisi lain gue bingung Tapi di sisi lain gue seneng Karena artinya gue punya pilihan lain Tapi di sisi lain apa yang mau gue pilih Kan gitu teman-teman Ah pushing Ya sudah ikutin aja alurnya Nikmati dan ya sudah Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman Stop recording Jangan lupa like, share dan subscribe ya kinda Terima kasih telah menonton!